Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tema 1 Suprema 4 Pembelajaran 1 bagian 2 Kali ini kita akan belajar bersama Pak Brilly Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut Jumlah adalah hasil dari penjumlahan Sedangkan selisih adalah hasil pengurangan Bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil 356 dan 344 Kita cari jumlahnya 356 ditambah 344 Kita jumlahkan mulai dari satuannya 6 ditambah 4 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai puluhan Jumlahkan puluhannya 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai ratusan Kita jumlahkan ratusannya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 7 Jadi jumlah 356 dan 344 adalah 700 Sekarang kita cari selisihnya 356 dikurangi 344 Kita kurangi mulai dari satuannya 6 dikurangi 4 sama dengan 2 Puluhannya 5 dikurangi 4 sama dengan 1 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Ratusannya 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Jadi selisih 356 dan 344 adalah 12 508 dan 192 Kita cari jumlahnya 508 ditambah 192 Kita mulai jumlahkan dari satuannya 8 ditambah 2 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai puluhan Kita jumlahkan puluhannya 1 tambah 0 Tambah 9 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai ratusan Kita jumlahkan ratusannya 1 tambah 5 tambah 1 sama dengan 7 Jadi jumlah 508 dan 192 adalah 700 Sekarang kita cari selisihnya 508 dikurangi 192 Kita kurangi mulai dari satuannya 8 dikurangi 2 sama dengan 6 Puluhannya 0 dikurangi 9 Tidak bisa Maka harus pinjam kepada ratusannya Sehingga Angka 0 berubah menjadi 10 Sedangkan angka 5 berubah menjadi 4 Sekarang kita kurangi puluhannya 10 dikurangi 9 sama dengan 1 Ratusannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 Jadi selisih 508 dan 192 adalah 316 437 dan 227 Kita cari jumlahnya 437 ditambah 227 Kita jumlahkan mulai dari satuannya 7 tambah 7 sama dengan 14 Kita tulis 4 Angka 1 kita simpan sebagai puluhan Kita jumlahkan puluhannya 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6 Kita jumlahkan ratusannya 4 tambah 2 sama dengan 6 Jadi jumlah 437 dan 227 adalah 664 Sekarang kita cari selisihnya 437 dikurangi 227 Kita kurangi mulai dari satuannya 7 dikurangi 7 sama dengan 0 Puluhannya 3 dikurangi 2 sama dengan 1 Ratusannya 4 dikurangi 2 sama dengan 2 Jadi selisih 437 dan 227 adalah 210 189 dan 511 Kita cari jumlahnya 189 ditambah 511 Kita jumlahkan mulai dari satuannya 9 tambah 1 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai puluhan Sekarang kita jumlahkan puluhannya 1 tambah 8 tambah 1 sama dengan 10 Kita tuliskan 0 Angka 1 kita simpan sebagai ratusan Kita jumlahkan ratusannya Kita jumlahkan ratusannya 1 tambah 1 tambah 5 sama dengan 7 Jadi jumlah 189 dan 511 adalah 700 Sekarang kita cari selisihnya 511 dikurangi 189 Kita kurangkan mulai dari satuannya 1 dikurangi 9 Tidak bisa Maka harus meminjam kepada puluhannya Sehingga angka 1 berubah menjadi 11 Sedangkan angka 1 pada puluhan berubah menjadi 0 Kita kurangkan satuannya 11 dikurangi 9 sama dengan 2 Puluhannya Puluhannya 0 dikurangi 8 Tidak bisa Maka harus meminjam kepada ratusannya Sehingga angka 0 berubah menjadi 10 Sedangkan angka 5 berubah menjadi 4 Kita kurangkan puluhannya 10 dikurangi 8 sama dengan 2 Ratusannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 Jadi selisih 189 dan 511 adalah 322 Sekarang buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut Sekarang tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!